Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nicholas Damar Pramudia, dan kali ini ada dalam konten, Kemeja Guru! Selamat datang sambil bercanda! Kali ini saya bersama, Mas apa? Saya, Mas Juhan. Oke, Mas Juhul. Jangan dong, ini punya orang tua ya? Punya lagi! Oke, punya orang tua. Punya adik? Punya. Kakak? Kakak gue lah punya. Kakak gue lebih tua dari kamu atau lebih bisa dari kamu? Oh, lebih tua dari kamu. Saya kira kamu akan salah menjawab. Woi, saya kan aku semuanya. Oke, Mas Juhan. Jadi kita tuh di kelas ini, ngobrol-ngobrol santai saja ya, Mas Juhan. Tidak usah tegang, ini bukan ujian lisan. Mas Juhan ini, kok pakai kacamata kenapa, Mas Juhan? Minus saja. Juta! Pak? Jangan dong bercanda ya. Minus. Katanya minus ya? Minus. Minus itu yang diriaskan. Kalau, apa ya, kelihatannya? Ini kok pusat. Tapi kalau, kalau kacamatanya dilepas, Berarti kamu nggak bisa ngeliat yang di depan ini. Bisa, kalau melihat masih bisa. Oh, bisa. Aku tambah-ambahkan loh. Tapi nggak gelap loh. Yang gelap loh. Mas Juhan, bahkan gue nggak tahu, Mas. Oke, Mas Juhan, kita sambil ngebrul, sambil belajar ya. Ya. Jadi ini kan kita lagi belajar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materinya tentang teks non-fiksi. Mas Juhan, masih ingat nggak? Teks non-fiksi. Ingat-ingat sedikit. Berapa persen ingat? Nol. Parah, berapa persen ingat? Sama. Ada, oh, sih. Tiga, lapan puluh persen itu tidak sampai setengahnya loh, Mas Juhan. Belum. Belum begitu, Pak. Ya. Oke, mungkin nanti kita bisa sambil kita lempar ke teman-temannya ya? Kayak ada yang masih ingat teks non-fiksi? Oh, bener-bener boleh. Oh, masih ingat banget ini. Teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi, ya. Ada apa yang dilakukan? Teks non-fiksi adalah teks yang menunjukkan kebenaran atau aslinya. Bukan apa ya? Bukan dibuat-buat ya? Bukan dibuat-buat. Ya, intinya sesuai dengan fakta. Oke, mas Juhan, kita tulangin, kita bisa. Teks non-fiksi adalah... Teks. Teks, ya. Sesuai dengan fakta. Fakta itu apa ya, Mas Juhan? Fakta. Kebenarannya ya? Oke, kalau misalnya Mas Juhan pernah baca ini belum? Buku Kancil dan Buaya? Punya lagi agak-agak. Punya, tapi nggak pernah dibaca. Ya, tapi gimana bisa tahu isinya? Oke, kalau Kancil dan Buaya itu termasuk bacaan yang non-fiksi atau fiksi? Fiksi. Fiksi ya? Emang fiksi apa, Mas Juhan? Fiksi itu... Belum. Bukan, bukan belum. Yang fiksi itu apa ya? Gambaran yang dibuat-buat. Gambaran yang dibuat itu gimana? Ceritanya tidak sesuai dengan taktanya ya? Contohnya misalnya kayak Kancil. Kalau di teks fiksi itu kan Kancilnya bisa ngomong ya? Padahal faktanya Kancil tidak bisa ngomong. Berarti kalau misalnya kamu nemuin orang, berurau sama Kancil? Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Mas Juhan dapat menemukan informasi penting dari teks non-fiksi? Caranya gimana? Bagaimana? Kalau susah nanti kamu tinggal menunjuk temanmu aja. Saya mau pilih si Rahel. Wah, misalnya gitu. Ya. Gimana? Gimana? Gimana nih? Bagaimana cara Anda dapat menemukan informasi penting dari teks non-fiksi? Membaca dengan sosialmu. Oke, membaca dengan seksama itu gimana? Bagaimana pesan itu? Apa? Membaca dengan seksama. Misalnya ini nih buku nih. Teliti. Buku. Membaca seksama itu gimana? Teliti. Oke, teliti dan tidak terburu-buru ya. Nanti bacanya ya bener-bener dari kata. Oke, mungkin Pak Jokan bisa nunjuk temanmu untuk jawab. Ya, coba apa coba sih ini? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah. Cewek, cewek, cewek. Cewek, cewek. 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 Bela. Apa kejawahan ya Bela? Bela coba berdiri Bela. Bela berdiri. Gak kelihatan, gak kelihatan dong. Bela tuh di sebelah sana ya. kamu tanya tadi cara menentukan informasi penting ya cara menemukan informasi penting caramu menemukan informasi penting di dalam teks ya semua teks pasti gitu ya caranya gimana tadi Mas Jevan sudah menyampaikan pertama gimana diapa sebelum dirangkum diapa yang dulu dibaca tapi cara bacanya gimana teliti dan tidak terburu-buru biasanya nggak jawab ya pertanyaan terakhir ya Mas Jevan pertanyaan terakhir buat Mas Jevan apa manfaat membuat peta pikiran dari sebuah bacaan tapi sebelumnya kita sudah pernah belajar peta pikiran ya itu peta pikiran yang ketika kita bahas mares-mares lu yang panik bikin dipapan nah menurut Mas Jevan teribadi menggunakan bahasanya Mas Jevan sendiri peta membuat peta pikiran itu manfaatnya apa mempermudah mempermudah dalam membaca suatu bacaan atau dengan kata lain mempermudah kita dalam mengambil atau menemukan informasi penting dalam suatu bacaan Mas Mas Jevan pernah boleh bikin peta pikiran sendiri-bukan tugas-tugas-tugas pernah susah nggak bikin peta pikiran bukan kue itu bacaan bacaan tapi susah gak tuh bikinnya gak bisa tapi seru gak bikinnya tapi seru pembel jawab kamu gak? pilihannya biasa gak lah ya iya oke terima kasih mah jopan karena sudah mau apa ya terlibat dalam apa ini video yang saya buat karena sudah mau terlibat mas jopan mendapatkan minuman tadi udah dapet ya oke minuman minta tolong siapa ya aku 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 ya artis artis minta tolong ambilkan dikasihnya tuh bebas tuh milik dulu nah dikasih enak lho apa enak om kue 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 strawberry terasa pecerai ini milih minuman aja lama ya ini milih minuman aja lama ya semua minuman tuh sama beda ya berbeda rasa ya ada minuman juga kalau kalau itu gak lama adis mungkin bisa dibawa semua dibawa semua berbeda rasa maksudnya ya boleh berbeda ini 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 ada rasa apa nih jambu terus yang hijau nya sama hijau produknya Natan bukan berdan yang bikin namanya Natan atau gimana ini mereknya dikamahes dari mamahnya Natan disini ada nomor HPnya kamu yang mau yang warna apa ini berarti yang warna biru silahkan terima kasih masukan karena sudah mau ikut dalam video ini terima kasih semuanya sampai jumpa lagi bye bye